Halo teman-teman, selamat datang di update Indonesia. Melalui channel ini kita akan sama-sama belajar dan mengetahui lebih banyak hal-hal yang unik dan terbaru tentang Indonesia. Klik tombol subscribe di bawah video ini untuk selalu menambahkan informasi dan tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Next video. Ini total biaya yang dibutuhkan Indonesia untuk membuat sebuah tim MotoGP. Indonesia akan terjun langsung ke ajang balapan MotoGP seiring rencana membentuk tim Moto2. Biaya berlaga di kompetisi tersebut tidak murah. Butuh menyiapkan budget hingga puluhan miliar. Indonesia Racing Team yang akan berlaga di kelas Moto2, rencananya akan secara resmi diluncurkan pada 28 Oktober. Hari tersebut dipilih karena bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda. Dapat dukungan dari beberapa perusahaan BUMN, Indonesia Racing Team berencana ikut balapan semusim penuh di MotoGP 2021. Mereka tak akan hanya jadi penggembira saja saat Indonesia jadi tuan rumah dalam gelaran MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika. Ketua Indonesia Racing Team, Rapsail Ali, belum mau membocorkan saat ditanya soal besarnya biaya pembentukan sebuah tim Moto2. Namun, sebagai pembanding, di tahun 2018, Giovanni Kuzari pernah membocorkan beberapa biaya operasional tim Moto2. Giovanni Kuzari adalah bos forward racing yang musim ini masih berlagak di Moto2. Dua tahun lalu, kepada crash, Giovanni Kuzari menyebut angka 2,6 juta euro atau sekitar 45,1 miliar rupiah sebagai biaya yang dibutuhkan untuk operasional tim Moto2 selama setahun. Sebagai gambaran dan perbandingan, seperti ini total pengeluaran tim Moto2 forward racing beberapa musim lalu. Untuk pembalap, total pengeluaran sekitar 200 ribu euro atau sekitar 3,4 miliar rupiah. Sudah termasuk bonus yang diberikan pada momen-momen tertentu terkait hasil yang diraih kedua rider. Untuk motor, total biayanya mencapai 550 ribu euro atau sekitar 9,550 miliar rupiah. 3-4 buah motor Kalex atau konstruktor penyedia motor Moto2 sekitar 400 ribu euro atau sekitar 6,9 miliar rupiah. Biaya kerusakan akibat crash sekitar 150 ribu euro atau sekitar 2,6 miliar rupiah. Sedangkan untuk staff, total pengeluaran mencapai 570 ribu euro atau sekitar 9,89 miliar rupiah. Sebuah tim membutuhkan kepala kru, mekanik-mekanik, dan 12 staff, ditambah lagi staff yang bekerja di kantor. Untuk traveling, total pengeluaran mencapai 500 ribu euro atau sekitar 8,68 miliar rupiah. Menghabiskan 35 ribu euro per orang sepanjang musim, sebut saja totalnya 500 ribu euro. Dan untuk biaya hospitality atau perawatan, total pengeluarannya sebesar 250 ribu euro atau setara dengan 4,34 miliar rupiah. Dan yang terakhir, untuk total biaya Moto2, sebuah tim memerlukan biaya sekitar 2,6 miliar rupiah atau sekitar 45,1 miliar rupiah. Meski banyak pengeluaran, tim Moto2 tentunya juga mendapat pemasukan. Selain dari sponsor yang bisa digait, setiap tim juga dapat uang dari Dorna. Subsidi Dorna, yaitu sekitar 150 ribu hingga 180 ribu euro, atau setara dengan 2,6 hingga 3,1 miliar rupiah. Popularitas sebuah tim juga akan sangat memberi pengaruh, karena itu akan berefek pada sponsorship yang datang. Giovanni Kuzari mencontohkan Sky Racing Team VR46. Dukungan dari grup televisi Sky, yang artinya mereka memiliki stasiun televisi sendiri. Dan itu makin mendengkrak nilai tim. Klik tombol subscribe di bawah video ini, untuk selalu mendapat informasi dan tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Terima kasih telah menonton!